Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya Alhamdulillah sampai kepada akhir tahun 2022 Kita masih dalam keadaan sehat walafiat Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau di hari akhir nanti Saya Dr. Fadkul Anam MSI Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Situarjo Pada kesempatan ini akan menyampaikan refleksi akhir tahun Terhadap capaian-capaian yang sudah diperoleh oleh Universitas Nahdlatul Ulama Situarjo Program kerja tahun 2023 dan harapan-harapan pada tahun 2023 nanti Yang pertama dalam bidang pendidikan Alhamdulillah tahun 2022 ini UNUSIDA melakukan reakreditasi terhadap seluruh program studi 10 program studi Dan 9 program studi akreditasi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri Dan 1 program studi tetap dilakukan di badan akreditasi nasional Terhadap 9 program studi yang sudah melakukan reakreditasi ini 1 program studi memperoleh predikat tunggul Yaitu program studi guru sekolah dasar Kemudian 1 program studi memperoleh baik sekali Program studi pendidikan bahasa Inggris 4 program studi memperoleh predikat baik Teknik industri, teknik kimia, teknik informatika dan sistem informasi Kemudian teknik lingkungan masih menunggu hasil berikutnya Manajemen dan akutansi sudah assessment lapangan Tetapi kita masih menunggu pengumuman dari LAM EMBA Dan 1 program studi di bawah akreditasi badan akreditasi nasional Yaitu desain komunikasi visual sedang menunggu assessment lapangan Pada tahun ini juga ada tambahan 2 program studi di fakultas agama islam Yaitu pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Dan pendidikan islam anak usia dini Yang telah memperoleh akreditasi minimum dari ban PT Kemudian yang kedua Terkait dengan implementasi merdeka belajar Kampus merdeka MPKM Beberapa hal yang sudah dilaksanakan oleh UNUSIDA terhadap 10 program studi yang ada Implementasinya diantaranya adalah pertukaran pelajar Kemudian magang atau praktek kerja Asistensi mengajar di satuan pendidikan Penelitian atau riset bersama Proyek kemanusiaan Kegiatan wira usaha Studi atau proyek independen Dan kegiatan membangun desa atau kuliah kerja nyata Yang kedua adalah pemenahan tinjauan kurikulum Link and match dengan dunia kerja Dan yang ketiga kita mengikuti kompetisi Kampus Merdeka yang diadakan oleh Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Alhamdulillah tahun ini proposal UNUSIDA Mendapatkan pendanaan hibah program kompetisi Kampus Merdeka Institutional Support System PKKM ISS MBKM Kemudian yang kedua pendanaan hibah praktisi mengajar Diperoleh oleh 8 program studi Yang dilaksanakan juga oleh program kompetisi Kampus Merdeka dari Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Yang kelima terkait dengan MBKM ini adalah pendanaan hibah magang MBKM Dan di dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat Satu capaian yang cukup membanggakan bagi UNUSIDA Di dalam Science and Technology Index Sinta Kemendik Putristek RI Yang menilai, memetakan, dan mengklaster kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat Oleh dosen peneliti perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Indonesia Data Sinta per 5 September 2002 Memperlihatkan capaian UNUSIDA dalam kinerja Tridharma bidang penelitian dan pengabdian masyarakat Pada periode 2019 sampai dengan 2021 Sebagai berikut UNUSIDA pada peringkat 123 Sebagai perguruan tinggi nasional Dari 5320 perguruan tinggi Dan lembaga penelitian di Indonesia Kemudian kalau itu kita lebih persempit lagi Di perguruan tinggi Nahatatul Ulama UNUSIDA pada peringkat ketiga Sebagai perguruan tinggi Nahatatul Ulama Di dalam Sinta Index ini Kemudian dalam bidang penelitian nasional Kita ada 47 penelitian Ada penelitian internasional 32 Dan haki itu sebanyak 60 haki Yang dihasilkan pada tahun 2022 ini Dalam bidang umum Capaian-capaian yang sudah dilaksanakan Atau diperoleh oleh UNUSIDA Yang pertama adalah Pemenuhan fasilitas pembelajaran Setiap ruang kelas sudah dilengkapi Fasilitas pembelajaran yang memadai Di setiap kelas dilengkapi dengan Smart TV dan LCD Kemudian pemenuhan laboratorium Kebutuhan laboratorium setiap program studi Terus dipenuhi Tentunya dengan mengacu pada Anggaran dan keuangan universitas Pemenuhan sarana-prasarana parkir Mobil dan motor Kemudian pembuatan beberapa aplikasi Di antaranya adalah e-office Yang mempermudah administrasi Khususnya surat penyurat Dan pemenuhan ruang pertemuan Yang berkapasitas 150 orang Dilengkapi dengan perangkat mendukung Dan kenyamanan bagi para penggunanya Kemudian dalam bidang pengembangan Peningkatan karir dosen Yang pertama ada peningkatan jabatan fungsional dosen Jumlah dosen di UNUSIDA ada 73 55% itu mempunyai Java asisten ahli 30% Java-nya lektor Dan 15% itu belum memiliki jabatan fungsional Karena masih baru diangkat di UNUSIDA ini Kemudian untuk sertifikasi dosen Memasuki usia ke-9 ini Sudah ada kurang lebih 30% dosen Yang sudah lulus serdos Dan semuanya memulai karirnya di UNUSIDA Untuk studi lanjut Dosen UNUSIDA yang sedang studi lanjut S3 Sekitar 30% dari jumlah dosen Dan dari jumlah dosen yang ada di UNUSIDA Tersebar di berbagai perguruan tinggi Baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri Capaian di bidang peningkatan kinerja kepegawaian Mulai tahun ini kita menerapkan key performance indicator KPI Dalam rangka peningkatan kinerja kepegawaian Maka sejak akhir tahun 2022 UNUSIDA menerapkan KPI untuk mengukur kinerja karyawan Yang kemudian akan berimplikasi Pada pemberian reward dan punishment Yang kedua sertifikasi kompetensi Terus dilakukan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan Di antaranya sertifikasi, kompetensi, tenaga perpustakaan, security, tata usaha, dan juga laboran Yang ketiga pengintegrasian data karyawan berbasis IT Integrasi data karyawan yang berbasis IT Termasuk juga kehadiran karyawan dapat dimonitor melalui smartphone Kemudian yang keempat seleksi dan penempatan karyawan Pengadaan software untuk mengeji kompetensi karyawan Sehingga di dalam penempatan karyawan ini Tepat pada tempat yang mereka dapat berkembang Dan dapat berkarir dengan baik di UNUSIDA Dalam bidang keuangan Yang pertama kita bekerjasama Menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan Di antaranya adalah dengan pegadaian cabang Situarjo Yang memberikan fasilitas Baik itu pinjaman modal untuk mahasiswa Fasilitas untuk kuota haji Dan fasilitas-fasilitas yang lain Kemudian membuat sistem keuangan yang terintegrasi melalui e-finance Yang terkonek dengan perbankan dan akademik di universitas Dalam proses pembuatan sistem keuangan yang terintegrasi dengan bidang-bidang yang terkait Yang ketiga adalah kebijakan terkait UKT mahasiswa Memberikan fasilitas bagi mahasiswa yang memiliki tunggakan UKT Dengan memberikan pinjaman dana melalui kooperasi Yang kelima terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoring Serta evaluasi terkait dengan anggaran Keuangan UNUSIDA mulai mengarah pada manajemen keuangan yang efektif dan efisien Karena semua terintegrasi di dalam satu sistem kendali Di dalam bidang kemahasiswaan Prestasi mahasiswa UNUSIDA juga cukup membanggakan Selama capaian selama tahun 2022 ini Di antaranya adalah program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan PPK Ormawa UNUSIDA memperoleh hibah dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Melalui BEM Fakultas Teknik Kemudian yang kedua Masih di dalam kegiatan yang sama Penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan Diperoleh oleh Himaprodi PGSD Jadi ini untuk satu kompetisi yang sama UNUSIDA memperoleh dua Kemudian program pembinaan wira usaha mahasiswa Program pembinaan mahasiswa wira usaha P2MW Yang diadakan Kementerian UNUSIDA juga lolos dua proposal Dari mahasiswa teknik industri dan teknik informatika Kemudian berikutnya adalah program kreativitas mahasiswa artikel ilmiah Tim dari UNUSIDA juga lolos satu proposal Kemudian pemilihan mahasiswa berprestasi Itu lolos seleksi di LLDT untuk tahun ini Kemudian diantaranya ada kompetisi-kompetisi lain Misalnya juara satu di dalam Lomba Menulis Cerpen Di dalam rangka hari buku nasional Dan juara dua Jadi juara satu dan juara dua diperoleh oleh anak-anak UNUSIDA Kemudian Lomba Menulis IC Juga dalam rangka hari buku nasional Dan Lomba Menulis IC dalam rangka hari buku nasional Jadi ada dua di IC dan dua buku Kemudian ada kompetisi lain Yaitu menulis karya ilmiah Tema pariwisata syariah Yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uwin Syed Ali Rahmatullah Tulungagung UNUSIDA juga memperoleh juara dua Juara dua ini juga diperoleh oleh mahasiswa kami Dari program studi manajemen Satu prestasi internasional diperoleh oleh mahasiswa Muhammad Ilham Hakiki Sebagai delegasi The Asia Yacht International Model United Nations Ayimun di Kuala Lumpur, Malaysia Dalam bidang non-akademik Prestasi mahasiswa kita Di antaranya adalah juara Musabagoh Tilawadil Quran Mahasiswa tingkat nasional Tahun 2022 Juara 3 Capaian-capaian itu Bisa diperoleh atas kerjasama Dari semua pihak Dari semua bidang Dan semua dosen-dosen pendamping Dan pemimpin mahasiswa Sehingga pada tahun ini Banyak prestasi-prestasi Yang diperoleh oleh UNUSIDA Kedepan pada tahun 2023 Ada beberapa program besar Yang itu akan dicanangkan oleh UNUSIDA Adalah satu Memaju dosen-dosen untuk studi lanjut S3 Yang kedua percepatan jabatan fungsional Kemudian yang ketiga Adalah prestasi-prestasi Yang kaitannya dengan penelitian dan pengabdian masyarakat Target kita adalah Sinta indeks kita akan naik Peringkatnya yang tahun lalu di 123 Tahun depan mudah-mudahan dapat kita tingkatkan lagi Demikian juga untuk Prestasi-prestasi kemahasiswaan Yang mudah-mudahan pada 2023 nanti Dapat kita tingkatkan kembali Atas nama pimpinan Universitas Nahdlatulullah Masih Tuarjo Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih Atas support, atas dukungan dari BPP UNUSIDA Atas dukungan dari semua dosen Atas dukungan dari semua mahasiswa dan tendik Yang bau-membau Untuk sekali lagi Memberikan capaian yang terbaik Meningkatkan kualitas UNUSIDA Dari sisi pelayanan Dari sisi akademik Dari sisi kemahasiswaan Dari sisi tata kelola Mudah-mudahan tahun 2023 nanti Menjadi tahun yang benar-benar Dapat kita jadikan ajuan kita Untuk bersama-sama bangkit UNUSIDA meraih prestasi yang lebih baik Pada kesempatan ini Saya menyampaikan Permohon maaf Apabila ada program-program Yang barangkali belum dapat kita laksanakan dengan baik Mudah-mudahan dengan monitoring dan evaluasi Yang kita laksanakan di akhir tahun ini Apa-apa yang belum dapat kita laksanakan pada 2022 Dapat kita tingkatkan pada 2023 nanti Demikian refleksi akhir tahun yang dapat saya sampaikan Sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekurangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh